Halo guys, kalian akhir-akhir ini tuh ngerasain kayak panas banget gak sih? Kayak tahun-tahun itu lagi matahari tuh terik banget. Jadi kita kayak nyari sesuatu yang bisa bikin kita nyaman di tengah keterikan matahari ini. Nah, musim panas kayak gini tuh gak buat kita cuma ngerasa gerah, tapi juga mempengaruhi kekesehatan dan produktivitas kita. Dan kita tuh dihadapin sama banyak pilihan alat pendingin. Salah satunya yang lagi rame itu adalah air circulation fan. Jadi sebenernya apa sih air circulation fan ini? Kenapa dia tiba-tiba bisa rame di tengah banyaknya pilihan produk pendingin? Dan apakah dia bener-bener worth to buy? Atau cuma trend marketing? Kita akan kupas tuntas air circulation fan ini, hingga kenapa harganya bisa lebih mahal, dan apakah produk ini bisa menjadi jawaban yang tepat atau hanya sebuah gimmick belakang. Tonton video ini sampai habis! Pertama-tama, coba kita lihat ya di kipas angin biasa. Kipas ini tuh bekerja dengan memutar baling-baling untuk menghasilkan aliran udara. Angin yang dihasilkan itu mendorong udara dari sekitar ke depan, menciptakan tekanan rendah di depan dan menyebabkan udara mengalir dari belakang. Nah, walaupun kipas angin biasa bisa buat kita ngerasa lebih sejuk, tapi ini tuh gak bener-bener nurunin suhu udara. Saat kita mengarahkan kipas angin langsung ke tubuh, itu bisa menyebabkan penurunan suhu yang gak merata. Dan ngebuat beberapa bagian tubuh terlalu dingin dan lainnya tetap panas. Ini bisa ngebuat kita jadi gak nyaman dan juga masalah kesehatan seperti sakit kepala dan juga pusing. Di sisi lain, kita punya air circulation fan. Kipas ini dirancang buat menggerakkan udara secara merata dari seluruh ruangan tanpa harus diarahkan langsung ke tubuh. Nah, teknologi ini menggunakan motor DC berkualitas tinggi dan baling-baling khusus untuk menciptakan aliran udara yang lebih efisien dan lebih powerful. Nah, air circulation fan ini memiliki suara yang lebih kecil. Jadi gak akan ganggu kenyamanan kita apalagi kalau kita lagi tidur. Dengan motor DC, kipas ini menawarkan performa yang lebih kuat dan efisien. Dan ditambah dengan desain baling-baling spiral 5 bilah. Kipas ini bisa menciptakan aliran udara yang berbentuk spiral yang lebih besar dan jauh. Jadi ini bisa ngejaga suhu ruangan tetap nyaman dan juga merata. Desain bentuk kipas dan grill yang cermat ini memastikan bahwa aliran udara yang dihasilkan itu menyebar secara optimal. Menghindari masalah ketidaknyamanan yang sering timbul dari penggunaan kipas biasanya. Seperti angin langsung yang bisa membuat kita jadi ngerasa gak nyaman. Untuk mengetahui perbedaannya lebih objektif, kita akan melakukan beberapa tes percobaan. Nah, sekarang kita coba tes untuk hitung kecepatan anginnya. Pertama, kita coba atur kecepatannya di yang paling tinggi. Terus kita taruh animometer di depannya sekitar 2 cm. Kecepatan angin pada kipas ini itu rata-ratanya ada di 6,5 meter per second. Sedangkan air circulation fan itu rata-rata kecepatannya ada di 7,5 meter per second. Sekarang kita coba melakukan uji coba dengan asap dari dry ice. Asap dari dry ice ini kita coba dengan kipas angin biasa yang menyebar dalam garis lurus. Tapi, kipas angin udah bisa sampai sejauh ini itu udah termasuk bagus. Sebaliknya, air circulation fan itu bisa ngehembusin asap dari dry ice ini dengan lebih kuat dan jangkauannya yang lebih jauh dibandingkan kipas angin biasa. Untuk lebih detail, kipas angin ini bisa menghebuskan angin sampai mana, kita akan melakukan tes dengan menggunakan lilin. Sekarang kita melakukan uji coba dengan jarak 6 meter dulu. Kipas angin biasa cuma mampu sampai di 5 meter. Sedangkan air circulation fan dengan jarak 6 meter, kipas ini tuh bisa gampang banget untuk mematikan semua lilinnya. Kipas angin pada umumnya itu punya sudut swing kiri kanan sampai 80 derajat dan atas bawah sampai 30 derajat. Sedangkan sudut swing di air circulation fan itu jauh lebih lebar dan luas dibanding dengan kipas angin biasa. Mulai dari kiri kanan ada di 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan atas bawah pun itu ada yang sampai 150 derajat. Tapi kalau kita cuma ngeliat dengan kaset mata doang, jarak ini tuh nggak bisa dilihat atau dibayangkan. Nah, karena itu kita coba pakai pointer untuk melihatnya. Nah, area yang bisa dijangkau dengan kipas angin biasa itu cuma sejauh yang ditampilkan ini. Sedangkan air circulation fan, area yang dijangkau itu jauh lebih luas dan nggak monoton kayak kipas angin yang tadi. Kalau dari pengetesan tadi masih belum jelas, kita akan mencoba dengan cara lain dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Dari hasil tes ini, kita bisa simpulkan bahwa kipas angin biasa itu hanya bisa menjangkau angin lurus atau sedikit yang ada di sekitarnya. Tapi kalau air circulation fan, itu dia bisa meniup jauh lebih banyak kertas daripada kipas angin biasa. Berikutnya, yang nggak kalah penting adalah kebisingan. Kalau misalnya kipas ini digunakan di kamar, itu pasti kebisingan ini sangat diperhatikan. Karena kalau nggak, maka akan mengganggu kita pada saat tidur. Kita coba pakai kipas ini di ruangan kerja dengan speed middle ya. Orang sekitar itu nggak keganggu sama sekali karena suara kebisingan kipas ini. Nah, setelah beberapa tes, kita bisa lihat bahwa air circulation fan ini memiliki berbagai keunggulan di berbagai aspek. Selain itu, dia juga memiliki keunggulan terutama pada fitur-fiturnya yang canggih. Nah, di depan sini sudah ada kipas angin dari GRI dan juga ada air circulation fan dari GRI. Di sini ada sirkul 13S dan juga sirkul 14L. Kita lihat yuk gimana fitur-fitur dari mereka ini. Nah, kipas angin biasa itu cuma punya fitur pilihan kecepatan, swing kiri-kanan, dan ketinggian yang bisa diatur. Air circulation fan 14L itu bisa dinyalain dengan touchscreen dan bisa juga menggunakan remote control. Di bodinya pun, itu juga ada layar sehingga kita bisa memantau setting yang sedang kita pakai. Air circulation fan 13S bisa kita nyalakan dengan touchscreen dan bisa juga menggunakan remote control. Air circulation fan 14L menawarkan 8 level kecepatan dan 3 mode pilihan, yaitu ada mode normal, tidur, dan sirkulasi cepat. Air circulation fan 13S dia menawarkan 6 level kecepatan dan 3 mode pilihan, yaitu mode normal, tidur, dan sirkulasi cepat. Air circulation fan 14L memiliki ion plasma yang bisa membunuh bakteri di udara sampai dengan 99,14%. Air circulation fan 14L juga memiliki pengaturan ketinggian di samping bodi yang bisa naik sampai dengan kurang lebih 15 cm. Air circulation fan 13S juga memiliki pengaturan ketinggian yang bisa diatur sesuai dengan keinginan. Air circulation fan 14L punya pengaturan timer sampai 8 jam. Nah, air circulation fan 13S punya pengaturan timer sampai 7 jam. Jadi, setelah dilakukan beberapa tes dan juga perbandingan antara kipas angin biasa dan juga air circulation fan bisa terlihat banget cukup jelas perbedaannya. Mulai dari volume udara, kekuatan angin, jarak hembusan, kenyamanan pengguna, hingga fitur dan teknologi yang ditawarkan, air circulation fan ini lebih unggul dalam berbagai aspek. Jadi, kalau menurutku pribadi, air circulation fan ini sangat worth it untuk dibeli. Pada akhirnya, pilihan baik lagi ke kamu. Apakah kamu tetap memilih kipas angin biasa dengan harga yang lebih terjangkau atau mau menginvestasikan lebih ke air circulation fan dengan menawarkan kenyamanan dan juga efisiensi yang lebih tinggi? Apakah fitur-fiturnya sudah cukup untuk membuat kamu beralih atau membuat kamu malah merasa kipas angin biasa sudah cukup? Coba share dong di kolom komentar kamu lebih pilih yang mana. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.